Intro Pertanyaan berikut Kak, bagaimana cara menghadapi mantan? Ngomong-ngomong soal mantan, saya pun memiliki sejumlah mantan Tapi, para mantan, tolong jangan komen ya Anak-anak muda sekalian Mantan atau bukan mantan, membenci itu sangat tidak baik Satu hal yang sering saya perhatikan adalah Ketika memiliki hubungan dengan seorang Seseorang itu sangat istimewa Tetapi, begitu sesuatu terjadi, katakanlah putus Yang kemarin dipuja-puja, tiba-tiba harus menjadi sampah Harus dimaki-maki dan bahkan dibenci, ini yang tidak baik Kemarahan itu wajar Kekecewaan itu adalah hal yang wajar Tetapi, ketika ini berlarut-larut, inilah yang tidak baik Mestinya kita tetap memiliki hati yang baik Kemudian, ketika suatu saat harus bertemu Dan saya pikir, dendam itu tetap tidak baik Dan bekerja sama itu, mantan atau bukan mantan Tetap adalah hal yang sangat baik Saya memiliki nasihat yang baik buat anak-anak muda Yakni, cinta yang mencerahkan Ketika kita memiliki hubungan dengan seseorang Apapun bentuknya, apapun namanya yang diberikan Mestinya hal itu membuat kita semakin baik Semakin hebat, semakin tercerahkan Dan seluruh potensi kita Itu dibangkitkan dengan sangat baik Bahkan mungkin, mimpi-mimpi kita yang tertunda Itu bisa diwujudkan dengan memiliki hubungan Kedekatan dengan orang tertentu Demikian juga Cinta yang mencerahkan Tidak memisahkan kita dengan sahabat-sahabat kita Atau bahkan dengan keluarga kita Atau tidak memisahkan kita dengan impian kita Tetapi sebaliknya Cinta yang tidak baik Cinta yang tidak mencerahkan Itu menjatuhkan kita Mendegradasi kita Tidak boleh ini, tidak boleh itu Tidak boleh ini, tidak boleh itu Tidak boleh berhubungan sama ini Tidak boleh chatting sama itu Banyak sekali aturan bahkan tidak boleh kuliah Tidak boleh mengembangkan bakat Ini bukanlah cinta Ini adalah keterikatan palsu yang justru tidak baik Ingatlah bahwa cinta yang mencerahkan Itu adalah cinta yang menghebatkan kita Yang berikutnya adalah Ketika Anda, siapapun Memiliki hubungan tertentu dengan orang lain Janganlah memutuskan persahabatan Janganlah memutuskan kekeluargaan Dan jangan langsung sahabat itu yang kemarin Banyak membantu Yang kemarin membangkitkan kita Tiba-tiba kita hilangkan Tiba-tiba kita benci Tiba-tiba kita putuskan Hanya karena kita memiliki satu orang ini Ketika ini terjadi Dan ketika sesuatu terjadi Dihianati misalnya harus berpisah, harus putus Inilah hal yang sangat berat dalam hidup seorang Karena kenapa? Dia tidak lagi memiliki sahabat Orang-orang hebat, orang-orang dekat Yang mendukungnya setiap saat Ketika dia harus mengalami depresi, sakit hati, kekecewaan kepada seorangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.